Saya sangat kecewa saya Ya sedih juga saya Masa, kalau seandainya dia memposting Ya kamu harus nanyanya kepada Haji Faisal akhirnya beri komentar Soal Atta Halilintar yang ungkit Dan bawa nama Vanessa Angel Di postingannya Atta Halilintar saat ini tengah menjadi sorotan Usai dirinya mengunggah ulang Salah satu postingan netizen Soal isu Vanessa Angel hamil duluan Karena sikapnya ini Suami Aurel itu ramai mendapat cibiran Tak sedikit netizen Yang menyayangkan sikap Atta Yang dinilai kurang bersimpati Terlebih Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah sudah lama meninggal dunia Hingga akhirnya Haji Faisal buka suara Terkait unggahan Atta Yang diduga menyendir pernikahan Vanessa Angel Yang tidak mendapat restu Hingga hamil di luar nikah itu Dalam hal ini Haji Faisal memilih untuk tidak terlalu menanggapi Ia tidak tahu apakah postingan Atta Untuk dirinya atau bukan Pasalnya hubungannya dengan keluarga Atta Dianggap baik-baik saja Enggak sih bagi kami Hal-hal itu tidak Ingin terlalu jauh menanggapi Tidak perlu rasanya untuk kita Karena sayangnya Kita sejauh ini baik-baik saja Dan kita tidak rasanya tidak punya masalah dengan orang lain Dan kita menjalani hidup itu dengan suasana nyaman aja ya Tenang aja ya Kalau ada yang berkomentar tinggi begitu Ya Masa saya tidak ingin menanggapi ya Karena pertama sekali Seperti tadi kita tidak ingin bermasalah sama orang Terus yang kedua Tujuan pastinya belum tentu juga Ke kita Apakah tujuannya itu memang jelek atau bagus Saya tidak bisa memastikan juga Dengan bijak Haji Faisal menyerahkan jawaban pertanyaan wartawan itu Untuk ditanyakan langsung kepada Atta saja Terkait postingannya Ya Ya gimana ya Saya tidak bisa juga Mengomentari kalau Hal-hal yang tidak Jelas ya Yang tidak Pasti ya Kurang tepat juga Nanti Takutnya Kemana lagi arahnya Harus Ya Saya rasa harus kalian tanyakan ke dia Terlebih dahulu Kalau memang Pasti perkataannya seperti itu Atau bagaimana Saya baru bisa mengomentari Kalau tidak itu Kurang tepat juga Ya kenapa Jadinya nanti saya ber Seusun jadi Namun Mertua Vanessa Angel ini Mengaku sedih dan kecewa Karena masa lalu mendiang anak Dan menantunya diungkit lagi oleh netizen Sedih gak sih Ketika ada netizen yang bisa dibilang tuh Masih mengungkit-ungkit Aib almarhumah dan almarhum gitu Oh iya pastilah Pastilah Saya memang Merasa Ya sedih juga saya Masa Hal itu diungkit-ungkit lagi Sementara anak dan menantu saya Sudah tidak ada Pasannya kurang tepat itu Sementara saya Selama ini sudah Berjuang Menuruskan Pemberitaan-pemberitaan Baik tentang anak Maupun tentang menantu saya Ia mengaku prihatin Dengan netizen yang membawa-bawa Almarhumah Vanessa Angel Dan mengungkit masa lalu Mendiang anak dan menantunya itu Ya saya juga Sangat prihatin saya Dengan orang yang Berbicara seperti itu Kenapa Gak perlulah Gungkit-ungkit juga lagi Sudahlah Bagi kami Bagi saya Dan keluarga Anak dan menantu saya Sudah di sorga Karena kami Sudah mendoakannya Setiap saat Setiap saat kami doakan Haji Faisal Merasa heran Dan kecewa mengapa Ada saja netizen Yang mengungkit-ungkit Masa lalu anak dan menantunya itu Bagi kami Dia Mereka sudah Di sorga Jadi gak ada perlu lagi Dan tidak baik juga Untuk disebut-sebut Dan tidak baik juga Untuk di Komentar-komentari lagi Sudah selesailah Mereka sudah nyaman Itu pikir saya Makanya saya Kalau ada orang berkomentar Hal-hal begini Hal begitu Saya gak ingin menanggapi Dan saya hanya Merasa Apa ya Sedih aja orang Ngomong begini-begitu juga Haji Faisal Merasa heran Dan kecewa Mengapa ada netizen Yang membawa-bawa Masa lalu anak Dan menantunya itu Saya sangat Kecewa Saya Saya bukannya Mengarahkan Pembicaraan saya ini Kepada Keluarga si Ya Si Hatta Tapi ya Karena tadi kan Beliau menanyakan masalah Netizen Sebagai informasi Atta Halilintar Mengunggah ulang Sentilan warganet Soal isu Vanessa Angel Hamil duluan Kala itu Ia menuliskan komentar Turut mendoakan Almarhumah Yang juga merupakan Temannya Akan tetapi Punggahan itu Justru membuat Suami Aurel Hermansyah itu Ramai Mendapatkan cibiran Dari netizen Banyak yang Menyayangkan Sikap Atta Karena dianggap Kurang bersimpati Apalagi Vanessa dan Bibi Andriansah Telah lama meninggal Wah guys Jadi Bagaimana menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya Tapi ada Sempet Mungkin Mungkin Ada sempet Perasa kecewa Mungkin Memang di tengah itu Satu membela Mungkin itu Mengingatkan netizen Jangan bahas-bahas Seperti itu Tapi Kalau dia Mempamanya Dia menyampaikan Seperti itu Kan berarti Niatnya baik Kan begitu ya Tapi Kembali lagi Kepada Kalau baik Sebagai saya Alhamdulillah Itu aja Kalau tidak baik Ya Astagfirullah Itu aja Memang saya Tidak berpanjang Panjang Persoalan Tentang itu Selesai Bagi saya Tapi Jangan lupa Tinggalkan Komentar kamu Like Dan subscribe Saruni Channel